Om Bovernan kan sering nih, sering picing sama Nah, seperti tema utama kita, kita akan ngebahas tentang Langkah Pasti Menjadi Magician Gagal Selama ini kan kita selalu, selama 3 bulan nih kalau kita perhatiin ya Dan mungkin juga teman-teman yang nonton perhatiin Selama 3 bulan udah banyak sekali live sharing, live sharing soal Bagaimana menjadi magician yang baik, gimana cara dapet job Persiapan buat new normal, history-history dan sebagainya Itu sudah banyak sekali bertaburan Dan sebenarnya magician-magician ini juga gue rasa beberapa udah belajar Tentang gimana sih cara untuk menjadi magician yang baik Tapi kok lucu ya, result di lapangannya kok berkebalikan dari apa yang teori itu ajarkan gitu Terbukti di banyak kasus kita sering lihat Kalau kadang ada yang magician main gitu ya, kedepan klien atau segala macem Dibilang ya, gimana permainan saya? Bagus, testimoni-nya banyak tuh Kalau udah tampilin trailer, ya kan Nama gede, abis nama gede-gede ini seacara pokoknya eventnya jadi milik dia deh Gede-gede gitu ya, segede-gede gede Nah, oke lanjut Katanya gak boleh di-send, solor Oh gak apa-apa Boleh, boleh Segala macem ya kan, ada semua Nah Oh itu, bentar, bentar Apa namanya? Persinggungannya satu orang loh itu loh Nama-nama tadi persinggungannya cuma satu orang Betul Maksudnya ini, orang udah bosen Orang semua orang juga tau Oh d***** itu seperti apa Udah lah, kita udah satu, udah-udah Jangan dibasang Kembali ke tadi, pasal yang tadi ya Trailernya gede, segala macem Terus, pokoknya reviewnya banyak deh Oh, komentar-komentar orang tuh banyak Dari Bapak Presiden lah, dari mana, dari mana Pokoknya bagus-bagus Tapi kok jarang repeat order gitu ya kan Terus juga, kalau dibilang memang bener-bener bagus Kan harusnya berdampak, bisa viral dong Tapi, gak viral-viral juga gitu ya kan Gak kayak, Sinlip tuh sekali AGT jadar viral Sedunia gitu Indonesia yang viral mungkin baru The Secret Riana gitu Sama Pak Debian mungkin karena masuk AGT juga viral Nah, ini apa? Apakah kita sebenarnya ada yang salah dengan teori yang selama ini kita pelajari Atau ada yang salah dengan magiciannya Sehingga mereka jangan-jangan merasa dalam ilusi Yang mereka lakukan benar Ternyata yang mereka lakukan mengarah menuju kegagalan Gimana tanggapan Bapak-Bapak? Kalau gue nih ya Kalau tadi komentarnya Begitu kelar acara ditanya Gimana komentarnya bagus Oh, oke, oke, oke Dan segala macem Apapun itulah tadi yang lu sebutkan itu dulu Kalau menurut lagi itu adalah balik ke Budaya timur Iya kan? Gak mungkin ya Lu habis show turun Nanya sama klien lu Pak, gimana Pak tadi show-nya? Oh, jelek men Lu jelek banget Gak mungkin Iya kan? Kalau setidaknya buat mereka Ya sudah lah Menghibur, oke Menghibur-menghibur banget Enggak Cuman oke lah Buat relaksasi di tengah padatnya acara yang mereka bikin Gitu kan Atau Apa namanya Cukup memberikan Ger Walaupun gak ger-ger banget Gitu kan Walaupun gak ger-ger banget Iya kan Jadi ya Kalau ditanya pasti Gimana tadi Pak Acara Gimana tadi saya Pak Oh, bagus Oke kok Oke, keren Tapi gak ditelepon lagi Menurut gue ada yang salah Udah pasti salah Udah pasti salah Udah pasti salah Gitu loh Karena ya Satu ya klien Pada saat Ya lu nanya klien Begitu lu turun panggung Gak mungkin dia bilang jelek Bakal balik lagi ke budaya Ketimuran Yang lu Oke kok Oke, bagus Segala macem Begitu lu begini Tuh pesulap sih Kagak bener tuh Gile Buang-buang duit Gue panggil dia Udah besok gak usah dipanggil lagi Ya begini itu Iya, iya, iya Dan maksudnya Pesulap juga menurut gue Terkadang nih Bukan terkadang sih Kebanyakan itu Mereka hanya Berfokus sama satu Hal saja Yaitu trik Trik doang Trik doang Gitu loh Maksudnya lu Triknya bagus Sempurna Straight of handnya keren Udah lah Gak usah disebutin Itu udah perfect 100% Untuk triknya ya Tapi yang lu lupa adalah Ya packagingnya Gimana lu Mempresentasikan Gimana lu bermain Di atas panggung Gimana lu Berinteraksi Sama orang Gitu loh Gimana lu Menghadapi klien Gimana Ya banyak hal lain Yang lu harus pelajari Itu yang jarang Dipelajari Sama pesulap Jatuh-jatuhnya Ya begitu Tau-tau pengennya Adalah begitu turun Langsung pengen tanya Komentar Si kliennya Gimana pak Tadi Oh bagus Oke kok Oke Ya kan gak mungkin Pernah gak Gue dari zaman dulu Sampai sekarang Sulap Perform Begitu turun panggung Gak pernah dibilang jelek Oke-oke aja Repeat gak? Enggak Berarti menurut gue Secara evaluasi diri gue Ada yang salah sama gue Ada yang harus gue perbaiki Disitu menurut gue Oke Kalau menurut om bol sendiri Gimana? Berapa banyak magician Yang dateng ke gue Ngasih lihat Gimana om Permainan gue bagus gak? Bagus Gak ada yang pernah gue bilang jelek Oke Cuman begitu Kalian tutup telepon Anjing lu tau gak? Apa sulap ini Baru ngirimin videonya? Nih lu nganti Gua share di whatsapp ya Siapa Siapa aja tuh magician Yang udah ngirim-ngirim berarti kan? Siapa nih? Lupa Lupa Mas gue gini aja Yang deket-deket aja Di The Great Magician gitu kan Mereka main depan gue Kayak Main depan gue Bagus apa? Gue bilang bagus Tapi di belakang Apaan itu Karena maksud gue Ada beberapa hal Yang menurut gue Si anjir itu Kenapa begitu? Ya intinya gitu lah Maksud gue Banyak lah yang kayak gitu Jadi gue lupa Jadi Kalau kenapa ya kayak gitu Ya mungkin ya itu bener Gue setuju sama si Oge Setuju banget sama si Oge Kan gak mungkin Gue di depan lu Di depannya bilang Ah jelek lu Mainnya gini-gini Yang ada di berhenti sulap Berhenti gitu juga Gue gak mau mereka berhenti sulap Gitu Menurut gue Lebih baik Oh iya bagus gitu Tapi nanti mungkin Di wacana yang berbeda Di room yang berbeda Jadi di room Di room Maksudnya di waktu yang berbeda Mungkin Lebih baik kan enak dateng Kita ngobrol Oh enaknya diapain ya Itu kan pasti gue akan Lebih Lebih jujur lah Kemudian kan Kalau dia tiba-tiba main Di depan orang kan Gak mungkin gue bilang Anjing lu jelek banget Main lu gitu kan Gigi ya men Tapi di forum sebelah Saya sering melihat Kejadian itu terjadi Forum sulap di Facebook Iya di forum sulap Siapa namanya Ada banyak Ada banyak Yang posting itu ya Yang beli alatnya Bajakan Bikinnya salah-salahan Mainnya juga bocor Terus di post pula Di post pula Itu banyak banget Gue sering melihat Banyak banget Terus Mereka kayak punya habit Buat nantangin Magician Ayo coba bully kami Bully saya Coba Gitu gitu Nah gue juga agak Agak-agak bingung Apakah Itu memang habitnya Magician yang seharusnya Kak Emang kan kita Kompetitif banget nih Kayaknya gitu ya Itu bisa naikin skill mereka Kak dengan melakukan itu Atau gimana Gue ngeliatnya Kalau mereka minta Kayak oke Di bully Gue rasa mereka kayak Bukannya ini sih Bukannya naikin skill Emang gue Gak tau ya Eh sorry sorry Gue harus memposisikan diri gue Saat ini adalah Sebagai orang yang kalem Oke maaf Jadi kalau menurut gue Mereka seperti itu Mungkin karena mereka Ada beberapa orang Yang butuh supportingnya Dengan cara di bully Jadi mungkin ketika Mereka melihat Mereka menunjukkan Performnya mereka seperti itu Dan mereka minta di bully Itu jadi note buat mereka Jadi lecutan Dan jadi pecutan buat mereka Untuk wah Abisnya gue harus kayak gini Abisnya gue kayak gini Ya itu menurut gue sih Sah-sah aja sebenarnya Nah kalau menurut Brojiban sendiri Gimana tanggapannya Melihat ekosistem My brother My brother Jiban Bro Oh sorry Brother oke Jiban bro Bro Lihat ekosistem sulap Saat ini Yang kayak gitu Di forum sulap Memang gak terbatas ya Cuman forum doang ya Ekosistem sulap di Indonesia Cukup gede gitu Gak cuman Sekungkung forum itu doang Tapi Yang kelihatan sekarang Yang cukup aktif kan disana Gimana sebagai Brojiban Yang suka mengamati Gerak-gerik forum sulap Saat ini Mungkin Itu namanya Secara istilah psikologinya Atencion hold Oh Ngacur perhatian Jadi pada saat Gini Kalau Apa namanya Sekali lu dapat perhatian Oh lu You feel good You feel better Oh ada yang Muji mainan gua Oke nih Gue merasa Harga diri gua Naik sedikit gitu Tapi kan Like any other drugs Lu berikutnya Butuh dosis yang lebih gede Ya Yaudah Jadi makin menjadi Gimana tolong dibully Tolong itu Karena Secara Ekosistem tau Ini pasti akan kuji Gak akan menjatuhkan Jadi wah Kayak dicoliin rame-rame Gitu di grup Lu buka baju Coliin gua dong rame-rame Wah Kali gula banget Anjir Postingan pertama Postingan pertama Mungkin Enak I want more Craft for more Minta dicoliin Lebih keras lagi Lebih kenceng lagi Sepongin gua Segala macem Kayak gitu Bisa jadi Intinya akhirnya Gak fokus sama sulapnya lagi Tapi Adrenalin yang diberikan Teman-teman Yang diberikan bro-bro Di grup itu Ke dia Akhirnya yang dicari Itunya Bukan ngecek mainan Bukan malah ngecek skillnya Malah jadi cuman Ilusi belakang mereka doang Untuk Dapat attention itu Attention for Namanya Oke Kita tahan dulu Sebentar disana Kita mau Tapi dulu Iya iya gimana om Oke Tapi menurut gua Gua ada sedikit Masukan ya Menurut gua Mungkin yang ditanya Sama para magician Atau performer itu Pada saat dia turun Dari panggung Bukan ditanya Gimana pak Tadi bagus gak Bukan begitu Jadi yang menurut gua Yang harus ditanya adalah Ada masukan apa pak Oke Iya dong Buat jadi bahan evaluasi mereka Sebenernya Betul Karena kalau ditanya Ada masukan apa-apa Karena anda mainnya bagus Itu sering tadi ombo pak Kalau ditanya bagus Kalau ditanya bagus atau enggak Ujung-ujungnya Yang keluar dari Semua orang yang ada Di Indonesia ini Adalah kebudaya ketimuran Oke kok Bagus kok Udah Gitu Tapi kalau ada Masukan apa pak Perspektif orang Itu Akan berbeda Gitu Oh tadi aturan Kayaknya mas Manggilnya yang ini aja deh Oh tadi mungkin mas Aturan ajak Dia aja deh Ke atas panggung Karena akan punya Insight yang berbeda Gitu loh Oke Oke Itu bisa Bisa-bisa diterapin mungkin ya Buat temen-temen gitu Instead of Cemen asking for Kan banyak kan Malah langsung nodong Suruh manajernya yang nodong Pak Testimoni kasih buat Ini dong Ya kan Performer saya Itu kan intinya lu cuman Mau show off diri lu How good I am on stage What do you think Gitu kan Ya 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 Tapi kalau lu nanya feedback Ada masukan apa pak Lu kan kayak diskusi sama temen kan Sama tim kan Oke ada masukan apa nih Gue kayaknya begini nih Gitu loh Nah part itu yang menurut gue Jarang dilakukan sama pesulap Jadi begitu turun Pengen cepet-cepet Ngasih show off sama panggung Sama si klien Gimana pak Bagus gak Bahasanya gitulah Ya kan Aturan Turun gitu Gimana pak Ada masukan apa pak Gitu Karena lu tetep No matter what adalah Lu yang di hire sama klien Gitu loh Lu harus being humble Gak boleh yang lu show off Lu show off di atas panggung Silahkan Itu tempat lu Itu Panggung lu Tapi begitu lu turun panggung Lu harus punya paradigma yang berbeda Untuk bertemu dengan klien Dengan orang-orang di sekelilingnya Gitu loh Untuk Gimana caranya lu bisa Mendapat respon dari mereka Dan menjadi bahan evaluasi lu Harus bisa disus Jarang banget Jarang banget pesulap melakukan itu Pokoknya begitu turun panggung Udah ngerasa I am the best one I am the greatest magician ever Gitu Gak ada nanya Gimana Masukannya pak Gitu Masalah diterima atau gak Itu akan balik ke lu Silahkan Gak ada masalah Tapi Yang ditanyakan adalah itu Gitu Karena pasti akan ada Masukan yang berbeda Dari sekejar Oke kok Bagus kok Gitu loh Karena Lebih luas ketika kita nanyanya Ada masukan apa Mereka punya potensi Untuk menggali pandangan mereka Betul Karena kalau ditanya Gimana pak tadi Bagus gak Ya itu kan lu kan Kayak show off kan Gimana pak Keren gak pak Keren gak gue di atas panggung Gitu loh Taduh sorry gue potong Oke that's a good Masukan Bagus banget Bagus banget Itu bijaksana Harusnya part gue yang bijaksana Tapi itu bagus Lu ngambil part gue satu Tapi gue harus bijaksana Menanggapinya Gue suka Itu gak apa-apa Bagus itu boleh Tapi balik lagi ke magiciannya Gue bukan brother Lu brother dia bro Jiban bro Tapi balik lagi ke magiciannya Siap gak digituin Kalau tiba-tiba lu turun Lu udah memberikan permainan yang terbaik Tiba-tiba dikasih tau Enggak lu harusnya begini Lu harusnya begini Nah lu dinay gak Tiba-tiba Enggak Karena menurut gue Dia lebih ini pak Menurut gue dia lebih kayak gini pak Menurut gue biji dia agak kekiri dikit Jadi gue ambilnya dia pak Ya gue gak tau Maksud gue Siap gak kayak gitu Kalau lu siap ya bagus Tapi kalau lu gak siap Ya akan balik lagi seperti itu Jadi cuma basa-basi doang Karena yang gue liat Banyak magician yang seperti itu Dikasih tau ini Oh Pembelan diri Begini Begini Kalau dari point of view Temen ngobrol ya Kan gue ada di sebelah magician-magician Pada saat mereka menanyakan itu Ke klien mereka kan Sama bertahun-tahun Temen ngobrol ya Kejadiannya gini Sebenarnya Expectation klien kan Pasti 10 Buat magician Pada saat lu di panggung Lu delivernya 6 Misalnya Lu ngangkat dari 1 Dari opening 1, 2, 3, 4 Sampai 6 Permainannya selesai Secara gak sadar Nanti si klien Oh The best you can give itu 6 Jadi pas kita tanya Gimana pak tadi Ya bagus Di 6 Iya Karena lu Ya delivernya segitu Balik lagi kayak master day Kayak master day bilang When you're good You're good When you're bad You're bad Kalau pada saat lu deliver Di panggung 6 Klien akan melihat lu sebagai 6 Tapi karena Ya klien juga tahu That's your best shot Ya udah bagus Bagus 6 lu bagus Ya 6 Tapi ekspektasi gue 10 Ya artinya balik lagi Magiciannya We are not good enough Kalau itu terjadi Ya ya Measurementnya beda ya Menurut kalian Kan kalau kemarin Kita udah bahas nih Bapak-bapak Kita udah bahas semua Bahwa Ini cara jadi magician yang baik Ini cara menjadi magician yang baik Sekarang Kita mau sama-sama Belajar Dan mencoba Untuk membedah Kira-kira Langkah Atau Tindakan apa aja sih Sebenarnya Yang membawa Magician tersebut Menuju kegagalan Versi bapak-bapak masing-masing Menurut om OG Apa sih Brother Oh iya Brother Brother OG Artemus Bentar Kalau ada masternya Jadi brother Master OG Artemus dong Jadi brazer Kalau disingkat Jadi brazer Brazer Preha terkenal Om OG Menurut om OG Apa tindakan Yang sering sekali Dilakukan oleh Magician Indonesia Yang tanpa mereka sadari Itu sebenarnya Menjadi Bom waktu Buat diri mereka sendiri Learning the trick Learning the trick Kenapa dong Kenapa learning the trick Malah bisa jadi Bom waktu buat mereka Iya lah Karena semakin lama Dan semakin otak lu fokus Hanya mempelajari trick doang Gini Garis bawahi adalah Lu tidak salah Mempelajari banyak trick Tapi salah Kalau lu hanya Mempelajari trick Karena Seperti gua Gua selalu bilang Bahwa Being a magician Is a being Entrepreneur Gitu loh Karena kenapa Siapa yang menjadi Entrepreneursnya Entrepreneursnya Adalah diri lu sendiri As yourself Produknya apa Produknya You as a magician Nah Lu sebagai seorang Entrepreneur Lu harus berpikiran Gimana mempackaging Ini produk kan Gimana lu Apa Membuat sebuah konsep Dari trick-trick Yang udah lu bisa Ya kan Dari permainan-permainan Yang lu bisa Disesuaikan Dengan demand Client Gitu loh Nah kalau lu hanya Mempelajari trick Dan lu tidak mempelajari Ilmu-ilmu lainnya Menurut gua itu Akan menjadi bom waktu Itu akan menjadi bom waktu Oke Bom waktu Gitu loh Karena kenapa ya Ujung-ujungnya Kalau dibilang Dia bagus Bagus Gua gak Gua gak akan bilang gak bagus Lu keren mainnya Straight of hand lu Gak kelihatan Lu main depas Gokil Lu nyimpen poin Gak kelihatan Gitu loh Ya Ya kan Tapi lu gak bisa apa Lu gak bisa berinteraksi Sama klien Lu gak bisa Mempackage diri lu Untuk memenuhi Dimainnya klien Lu gak bisa Membuat konsep Dari permainan Yang lu bisa Dan ditampilkan Ke atas panggung Sesuai dengan Ekspektasi klien Gitu loh Karena itu Lu butuh pelajaran-pelajaran Yang lain Di luar mempelajari Sebuah trik Gitu loh Jadi mempelajari Sebuah trik Menurut gue adalah Lebung waktu Kalau Lu hanya mempelajari Triknya saja Kalau fokusnya Cuma di trik Yes Tanpa memperdulikan Hal-hal lain Di luar triknya Karena justru Kita entertainment Kita berada di dunia Showbiz It's a show It's a beast Lu show Ya lu mempelajari Apa yang harusnya Lu showkan Ya triknya Ya preparation-nya Tapi jangan dilupakan Bisnya Bisnis It's a business Lu harus Bisnis kan ada demand Yang lu harus Penuhi Gitu loh Nah kalau lu tidak bisa Memenuhi demand itu Atau lu tidak sesuai Dengan ekspektasi Dari demand-nya si klien Ya akhirnya Akan ditanya Oke bagus kok Ya seperti Jiban bilang tadi Oh ekspektasinya Kalian 10 Begitu lu perform Mungkin 5 atau 6 Ya akhirnya Ya balik lagi Ke budaya ketimuran Gak enak Oh oke kok Mas Bagus kok Abis itu Kelar dia cabut Udah besok Gak usah panggil nih Pesulak nih Bikin rusak Acara gue aja Langsung hidup lu Ya begitu sih Kalau menurut gue Yang paling penting adalah Yang menjadi bom waktu Menurut gue adalah Ya menurut gue Sekarang banyak banget Pesulap Indonesia Adalah Mencari trik Ketemu pesulap lain Eh ajarin gue ini dong Lu bisa ini gak Ajarin dong Ajarin dong Salah Trik Lu bisa buka Youtube 15 menit Mungkin lu bisa Menguasai 10 Atau 15 permainan Tapi yang gak bisa Lu kuasai adalah Gimana caranya Mengolah itu semua Menjadi sesuatu hal Yang dibutuhkan Sama Klien lu Atau potensial klien lu Atau calon klien lu Itu yang lu harus pelajari Gitu How to sell yourself How to Look nice In front of your client How to speak How to behave Other things lah Menurut gue di luar Triknya sendiri Triknya sendiri Makanya gue bilang Lu Ya lah Sekarang Jaman sekarang Lu mau jadi pesulap Gampang banget Lu tinggal search Magic reveal Di Youtube Ribuan yang muncul Berpage-page itu di Youtube Ya banyak Page-in satu jam Lu mungkin udah bisa Muasai beberapa hal Dan lu tau caranya Tapi Nah Yang susah adalah Gimana membuat hal Yang lu tau ini Menjadi bagus Di atas panggung Dan menjadi diterima Sama orang Dan menjadi disukai Itu Bisa dijual Bisa diterima Bisa disukai Yes Oke Kita tanya ke Brojiban Karena gue pernah ngobrol Sama Brojiban Konsep berpikir Brojiban Agak Mungkin Bisa melihat dari sudut pandang yang lain Kalau tadi Master Oge Artemus Sudah ngomong Bahwa seorang magician Itu akan jadi bom waktu nih Kalau cuman berfokusnya Sama trik Sama trik Sama trik Tapi kita sama-sama tau Kita pernah melihat Depan mata kita juga Ada beberapa magician Gak cuman satu dua orang Ada beberapa magician yang Kadang punya pemikiran Gue cuman ngertinya ini Belajar sulap doang Gue cuman bisa hidup dari sulap doang Gue gak bisa jualan Dan Jiban juga sendiri Pernah ngomong bahwa Masing-masing orang Ada porsinya kali ya Mungkin ada yang Harusnya fungsinya jualan aja Ada yang memang fungsinya Harus nge-create triknya aja Atau gimana Tanggapan lu Brojiban Gimana Pertanyaannya gimana jadinya Ya itu Apakah Apakah kita harus Full package Dalam arti memang Menjadi magician itu Memang harus full package Gak bisa cuman sekedar Separt-separt doang Atau sebenarnya Bisa diakalin Nah oke Ini balik ke konteks Apa Apa judul acaranya tadi? Ya itu Langkah-langkah Memastikan Gagal Gagal Gini 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 Oke Gini Sebenernya gini Kalau mau fair-fairan Kita Kalau main ulertang Gak semua dari kita Start dari kotak satu Ada yang terlahir ganteng Dia udah start dari kotak 20 mungkin Ada yang kaya Dia udah start di kotak 99 mungkin Gak fair Apa startnya Kita main ulertang Gak 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 di kotak satu Semua Kayak gitu Terus Dadunya Ada yang dadunya Angkanya 1, 2, 3 1, 2, 3 Gak sampai 6 Ada yang kaya gitu Oh ya? Iya Ada yang jago perform Yang skillnya edan-edanan Tapi kalau lo suruh jualan Ketemu klien Bloknya setengah mati Oke Gitu Dan semua orang kan Punya 24 jam yang sama Dalam sehari kan Ya kalau Kalau tadi kata si Oge bilang Ya lo harus Lo harus belajar Cara packagingnya Gimana biar klien Terima kayak gitu Kalau lo ikan Dan skill yang si Oge bilang Tadi adalah lari Ya mungkin Mendingan lo ajak Temen yang bisa lari Lo ajak anjing Yang bisa gendong Susah ya Berlibat kalimat Bentar-bentar Ikan, anjing Oke Ikan bisa ke darat Itu perumpamaan Albert Einstein Tia Jangan mengajarkan Ikan berlari Oh ya Ngajarin ikan berenang Biar tambah kinter berenangnya Ya gitu Intinya tiap orang Startnya beda-beda Jadi Daripada ngabisin waktu Gue yang nggak bisa jualan Yaudah cari orang yang bisa jualan Kalau lo maksain semuanya di lu Demi keuntungan yang Lebih besar dalam satu show Ini Pelajaran pahit yang gue terima Setelah belasan tahun Menful Up Gue pengen ngerjain semua Jualannya Jari bikin triknya Show-nya Dokumentasinya Bang Berarti kecuali anda superman Seperti homoge ya Anda bisa semua Dadu gue cuma Satu, dua, tiga, empat Satu, dua Dadu gue nggak punya lima dan enam Dan gue startnya di kotak satu Mungkin ada bro-bro lain Di luar sana yang Startnya dari kotak main tiga Dadunya cuma angka satu semua Ya carilah dadu-dadu lain Player-player lain Yang punya dadu lain Biar bisa maju Jangan maksain semua Dikemas sendiri Ya Indra Frenos ya Oh ini sebenernya Indra Frenos Aduh Itu dokter Semuanya Kalau lu pengen ngerjain semuanya sendiri Lihat ngaca Nyermin dong Nyermin Bukan ngaca ya Ngaca tuh tembus Nyermin Oh iya Lu bisa Dadu lu apa Lu mulai dari kotak berapa Jangan Hawak gitu Kayak gitu Oke oke Setuju Kita sekarang ke Bovernon Ke Om Bovernon Nah kalau menurut Om Bovernon sendiri Kalau tadi kan Om Oge udah ngomong Brojiban juga Sudah ngomong Sebelum kita bahas Brojiban lebih detail ya Karena gue Ada link Yang mau gue share nanti Disitu tentang Brojiban Tapi kita Eh jangan macem-macem loh Eh jangan macem-macem loh ya Pokoknya kita share Nah Menurut Om Bovernon sendiri Sebenernya Lu udah sering lah Ketemu magician Udah banyak gitu ya Om ya Udah sering ngeliat Tipikal-tipikal Manusia-manusia ajaib-ajaib ini Menurut dirimu Apa sih yang Apa sih yang salah Magician ini Lu ngapain sih Masih terus melakukan itu Padahal itu salah Gue gak Ini ya Maksudnya gue gak Gak tau gimana Tadi gue ngerangkum sedikit aja Mungkin nambahin dikit Seperti yang tadi gue omongin Banyak magician yang Kalau diajak ngomong Itu bahkan Mereka gak jujur Sama diri mereka sendiri Even mereka gak jujur Sama apa yang telah Mereka rakuin Gue pernah ketemu Magician di luar Di luar which is Magician Indonesia Terus gue tanya Lu kenapa dia mainnya gitu Oh dia karena ini begini Ini karena begini Dia karena begini Terus gue cari tau Ternyata gue tau lah Aslinya kenapa Kenapanya gitu Maksud gue Kenapa lu bohong juga sama gue Gue juga gak bakal ngomelin lu Maksud gue banyak yang Mereka gak jujur Sama diri mereka sendiri Mereka tau Mereka itu jelek Dalam arti performnya Gue tau ini gue bocor Gue tau nih Gue main trick Gue main trick hollow ini Gue tau ini gue bocor Tapi biar gue duluan Nge-post Gue harus post Gitu loh Jadi maksud gue Padahal dia tau Dia bocor Jadi banyak hal yang Mereka gak jujur Sama mereka Diri mereka sendiri Yang mereka gak sadar Atau bahkan mereka sadar Yang paling parah Dalam mereka sadar Mereka gak peduli Jadi ngapain orang lain Peduli Ngapain orang lain Akan Ngepedulin sulap lu Kalau lu sendiri aja Lu gak peduli Sama sulap lu Oh ya Jadi Maksud gue Balik lagi ke Lu jujur gak Sama diri lu sendiri Lu main Di depan kaca Lu liat jelek Terus lu menutup mata Lu akhirnya Oh gue gak bisa Ngeliat kejelekan gue Ya That make sense Tapi orang lain Gak nutup mata Ketika dia ngeliat Muka lu Main jelek banget Di posting di facebook Ya itu udah Menurut gue Udah salah satu cara Langsung ke neraka Ketujuh kegagalan Menurut gue Neraka ketujuh kegagalan Kalian Ya I mean like Come on lah Lu ngapain ngepost Video bocor And Semua orang tau Akhirnya Hanya untuk dulu-duluan Itu kan Tolol Sorry Bijaksana Itu kan agak kurang Langkah yang kurang pintar Gitu loh Jadi menurut gue Mungkin harus lebih jujur dulu Ke diri sendiri Kalau memang mendengar Masukan dari orang lain Itu bisa membuat Lu lebih Baik Kenapa enggak Misalkan ternyata Dibilang Eh itu lu bocor Coba deh Anglenya begini Coba deh cahayanya dari sini Coba deh baju yang lu pakai Begini Dan lu mau mendengarkan Dan lu gak terburu Napsu-napsu Untuk ego lu Untuk yang Oke gue mau posting duluan deh Biar orang lain belum posting Mungkin lu akan jadi Seseorang Magician yang lebih baik Satu lagi contohnya adalah Gue Gue Magician gagal Gue gak sebesar Oge Artemus Gue gak sebesar Demian Aditya Lu lebih besar daripada gue Badannya ngepet Gitu loh Gue gak sebesar itu Gue gak sebesar Deddy Corbusier Gitu loh Jadi Maksud gue Gue salah satu Magician gagal Dan gue sadar Kenapa gue gagal Karena gue Waktu dulu Gue gak dengerin Omongan orang Gue mau disuruh main ini Oh lu main Gak masa bodoh Gue main-main cara Gue gaya gue begini Masa bodoh Akhirnya apa Begitu gue sadar Oh gue gak bisa jadi performer Yang bagus Karena gue gak denger Omongan orang Dan gue gak kadang Gak jujur sama diri gue Akhirnya yaudah Gue cari di belakang Gue bantuin Minta temen-temen Yuk kita gabung-gabung Ini kita Gue ngambil omongannya Jiban ya Karena memang bener Kayak kemarin Gue habis Sebenernya gini Ini gue juga gak sadar Gue tuh ngumpulin Bukan ngumpulin sih Maksudnya gue minta Tolong untuk Eh ban tolong ini Karena gue tau Dia good at what Oke dia good at Bidangnya dia udah And then gue minta Tolong Frenos Eh ya lu tau lah Kita punya Satu tim konsultan kan Which is lu juga Di dalamnya gitu loh Jadi maksud gue Ada beberapa orang Yang memang gue kumpulin Untuk bantuin gue Bukan bantuin gue sorry Bantuin apa yang Mau kita create Di dalam trilogi ini Gitu Jadi karena gue sadar Gue gak bisa Mungkin dadu gue Satu doang semuanya Semua sisi satu doang Mungkin dadunya OG Enem semua Jiban mungkin lima Semua Gitu loh Jadi maksud gue Kenapa gak minta tolong Ini yuk gabung Bikin ini Cuman kan gak semua Sorry Tidak ada magician Di Indonesia yang melakukan itu Satupun sebut Sebut ya sekarang Sebut namanya satupun Kalau bener ada Satu nih Gue kasih loh Jerry Nugget Black Sekarang Jerry Nugget Black Jerry Nugget Black Siapa yang magician Di Indonesia Ngelakuin itu Ngumpulin tim Jadi satu Masing-masing ini And then create a show Siapa coba Yang kayak kita lakukan Di TMF Coba ya Kita Gue kasih nih Kalau ada yang bisa Nyebut satu Dan kita berempat Agree Oke Brother Brother Oke And Brojiban Kalau kita setuju nih Jerry Nugget Black Asli Jerry Nugget nih Jerry Nugget Black Tuh Jerry Nugget Black Guys Langsung Siapa magician Yang melakukan Sampai kumpulin Home package Timnya semua Satu-satu Terus Menjalankan sebuah show Nah coba dicari aja Kalau ketemu Sakti Ya kan Dapat Jerry Nugget Black Mau gak tuh dengerin Ngomongan yang gak ada yang mau kan Dikumpulin nih Yang ini ngomong A Yang ini ngomong B Lo sotay lo Lo sotay Gue mau main kayak gini Kalau menurut gue gini Salahnya pesulap itu Salahnya nih Ini menurut gue Salahnya pesulap Pesulap itu kan Dibuild supaya Lo punya Hide self ego kan Ya Ya kan Karena di panggung Lo adalah gue Gue Well itu gak salah Pada saat lo di atas panggung Oke Porsinya di atas panggung Yes Karena itu adalah Part Dimana Lo memboost Lo punya Self confidence Supaya bisa All out Di atas panggung Gak salah Tapi yang salah adalah Placement itu Lo bawa turun Ke bawah panggung Balik sama kayak Pernyataan yang tadi Di awal ya Sama omogu Exactly Nge-treat kliennya Nge-treat ke Even ke kru Yes It is Di trilogi Kita Apa yang dia makan Apa yang gue makan Itu semua makan Gak ada tuh Gue makan enak Gru gue Makan nasi Bayang gue minum Semua juga minum ya Satu minum Semua minum Gitu loh Karena apa men Kekuatannya pesulap Dimana sih Di timnya Tim Tim Support Kekuatan disitu Lu gak punya tim Yang kuat Percayalah Hidup lu gak akan lama Di dunia ini Atau di dunia showbiz ya Di dunia showbiz In general loh Ini rumusan Ya gak tau Mungkin om Teguh Mungkin nanti Bisa kasih komentar juga Di kolom komentar ya Maksudnya Kekuatan Sebuah Performance Performer Di atas panggung Itu adalah Di timnya Bukan di performernya Performernya bagus Iya Tapi kalau timnya jelek Jelek dia di atas panggung Timnya bagus Di belakang Lu nya jelek Lu bisa keliatan Bagus Di depan panggung Itu yang gue dapet Di dunia ini ya Di dunia showbiz Di dunia entertain Itu begitu Nah selama lu gak bisa Mengumpulkan itu Dan memaketkan Dan memadukan semuanya Menjadi satu Percayalah men Percayalah Lebih baik lu Mulai hari ini Mulai detik ini Atau mulai kelar live ini Mulai mencari Profesi lainnya Berhenti aja Jadi pesulap gitu Maksudnya Yes Seperti yang gue bilang Udah ngapain jadi pesulap Ribet men Percayalah Ribet Ribet hidup kalian Gitu ya kan Waduh Dari Bobby Basunondo Oke Gimana caranya Agar tidak gagal Untuk klien Bisa repeat order Our show Ada yang mau jawab duluan Gimana dulu Sorry dulu Jadi pertanyaannya adalah Gimana caranya Supaya nih Kita bikin Klien itu bisa repeat order Sama show kita Gak sampe Gagal kita Stop disitu aja Di event itu aja Oke yang pertama adalah Lu harus mengevaluasi Dari lu dulu Mengevaluasi diri Mengevaluasi diri itu Checklistnya banyak loh ya Maksudnya ini gue In point general aja Karena mengevaluasi diri sendiri Itu banyak Gimana lu Membawakan diri lu Di Apa Interaksi sama klien Gimana lu Menjual diri lu Gimana lu Apa Bersikap di atas panggung Itu checklistnya banyak lah Makanya gue bilang In general Yang pertama lu lakukan Dalam mengevaluasi diri lu Oke Oke What's wrong with me Selama ini Atau istilahnya lu mengevaluasi Selama ini apa yang udah lu lakukan nih Gitu loh Apa aja Lu checklist semuanya Gitu kan And then lu mulai memilah Hal yang baru Mulai mencari informasi Ya kan Apa yang kurang dan apa yang harus gue lakukan Gitu Jadi kalau mamanya ditanya Gimana caranya supaya repeat Repeat Ya kan Bisa repeat Kita bicaranya adalah Lu diminta berulang Ini satu hal yang gue pelajari Dari seorang Denny Corpusier ya Jadi dia itu Itu dulu ada selalu Salah satu IO Yang dia selalu main IO nya itu dia di Launching-launching Apartemen Rumahan Dan segala macem Dan IO nya itu Repeat Lebih dari Sepuluh kali Oke Dia itu sampai kebingungan Mau main apa lagi ya gue ya Sepuluh kali soalnya ya Yes Ya walaupun Client nya berbeda-beda Tapi IO nya sama kan Ya Ya Makasih IO pasti udah ngeliat Ya kan pola lu Mainannya gini lagi Pasti ada demand juga gitu Exactly So yang dia lakukan apa Searching other things Yang dia bisa lakukan Dan masuk ke dirinya dia Supaya outputnya bagus Oh oke Oke Gitu loh Lu Kasarnya mengeksplore diri lu Makanya tadi gue di awal bilang Gimana caranya lu bisa memenuhi Demandnya si client Dengan apa yang lu punya Gitu loh Ya kan Itu kan yang penting kan Jadi kalau lu mau repeat order Yang paling penting adalah Mengetahui apa yang dimau sama klien Dan apa yang lu punya Ini ketemu nih Gitu loh Kalau lu cuman berpikiran Gue punyanya ini Gue maunya begini Ya gak bisa men It's dunia Industri entertainment tuh kejam Kejam Sekejam lebih kejam daripada ibu tiri lah Bahasanya gitu Oke oke Ya kan Sesimpel orang Lu jelek Besok gak usah naik Besok gak usah dipanggil Kasarnya Dia jelek sih Tapi oke sih Orangnya enak sih Diajak ngomong sih Mau nerima masukan orang sih Boleh deh kita coba lagi Lu masih punya kesempatan Karena sikap baiknya dia Sama orang itu Perilaku dia Di luar performance dia Yang mempengaruhi Mau mendengarkan Yang seperti gue bilang tadi Mau mendengarkan Masukan input orang Dan segala macem Gak cuma timnya ya Oke Kalau timnya sudah pasti Lu harus mendengarkan What your team say Ya Ya Tapi Yang susah itu adalah Mendengarkan Apa yang orang lain Di luar lingkaran lu Ngomong Ngomong Tapi itu Bo Vernon Tidak setuju kayaknya Biasa dia Banyak orang juga Di dalam timnya juga Dia ngasih tau apa Di dalam timnya juga gak didengarkan Banyak Nah ya itu maksudnya kan Makanya gue bilang Makanya kalau gue bilang adalah Tim Kalau tim berbicara Itu penting didengarkan Oke Itu pun gak didengarkan ya Karena itu orang lain Berbicara Karena adalah perspektif Di luar lingkaran lu Yang mungkin saja Lingkaran lu ini Tidak mengetahui perspektif itu So It's very important Untuk lu bisa Merespon Dan memberikan feedback Yang cukup baik Dari Masukan orang Di luar lingkaran lu Ya Ya Gak ada Ini ya Kalau dari luar kan Mungkin lebih Apa ya Lebih pure Karena gak ada Bias gitu Kalau dari dalam kan mungkin Oh ya gue udah maklumin deh Lu emang ada kekurangan disini Jadi ya gue mau maklumi Gitu Iya gak sih Yes I see I see Ternyata itu tadi pertanyaannya Dari Pak Debo Oke Terima kasih Pak Debo Udah mau nanya Ini nih Ada Om Gilang nih Om Gilang mau nanya juga nih Mungkin Om Bo Vernon Bisa menjawab juga ya Nah dia mau nanya Mau nanya Bahwa bagaimana Meyakinkan customer Supaya mereka yakin Buat memakai jasa kita Supaya tidak gagal Dalam dealing Nah mungkin ini Ngomongin soal Bagaimana dealing Proses sama event organizer Gitu Atau mungkin sama klien Om Bo Vernon kan sering nih Sering teaching sama Ini nih susahnya Untuk jadi orang bijaksana Gue nahan-nahan kalem tuh Agak-agak susah Gue berusaha Berusaha sebaik mungkin Untuk seperti itu ya Karena image-nya mungkin Kata si Boma tukang ngomel Sekarang gue berubah Sekalian semua yang penonton Liat Gue akan berubah sekarang Jadi gini Menurut gue adalah Anjing Si anjing Gue lagi mau serius Zir Banjingan Gak menurut gue gini Kalau Pertanyaan kan Gimana caranya Biar Apa namanya Mereka ya Meyakinkan customer Atau klien Gimana caranya Biar bisa pakai Jasa kita Gitu kan Gue itu ngerasa Bahwa Gue pun gak Melakukan hal yang Hal yang baik ya Dalam arti gini Gue pun juga Kadang memang Banyak Klien Yang memang tidak Repeat customer lah Mereka mikir Oh kita mau coba yang lain Atau mungkin mereka Oh ya ntar nextnya Atau apa Gue juga pernah lah Ngadepin seperti itu Cuman memang ada satu Magician Yang memang Dia sangat bagus Untuk Jualan ke klien Gue gak Gue gak bicara Tentang repeat customer Tapi Kalau dia jualan 99,78% Dia akan nebus Tapi gak repeat So ada yang salah disitu Oke Ya Ada Ada yang tanya disitu Exactly Gitu loh Karena Setiap kali gue ketemu IO Or klien Sekitar 87,58% Itu mereka Selalu nyebut Nama ini orang Oh sorry Selalu nyebut Maksud gue adalah Kalau lu mau belajar Cara jualan Yang biar tembus Adalah Belajar sama Dia jago Jago banget Serius Kalau jualan Dia jago Jadi gue mendengar Kata bro Jiban Dia itu Show-nya adalah Ketika dia jualan Ketika dia ketemu Klien Dia itu show Di bawah itu Di bawah itu panggung Dia bawa itu cermin Dia bawa itu lighting Dia bawa itu FOH Dia bawa itu dancer-dansernya dia Gitu loh Dia taruh itu di atas meja Semuanya Semua dia punya lah Pokoknya tiba-tiba Yes exactly And then dia perform Di situ Which is that's good Gitu loh Karena masuk Tapi tolol-tololnya Si *** adalah Ketika dia perform Gak sesuai Ketika dia Lagi show Gitu loh Ketika klien Menggunakan dia sekali Abis itu dia gak mau Pakai lagi Gak mau pakai lagi Karena maksudnya Menurut mereka Ngapain gue pakai ini Jualannya doang Bagus Gue mau pakai lo sekali And then abis itu Gue gak mau pakai lagi Banyak Dan lebih parahnya lagi adalah Semua klien And then semua IO Gue gak mau pakai magician Karena ujung-ujungnya Magician akan kayak Jadi maksud gue Apa ya Tapi untuk jualannya Kita harus akui Karena harus akui Dia bagus Bagus banget Gue pun mau belajar dari dia Gerilyanya dia Cara terrorisnya dia Gitu loh That's really good Kita harus belajar dari situ Cuman please Untuk kita semua Harus sadar bahwa Ketika kita show Apa yang kita omongin Ketika kita dealing Atau apa Please kita tunjukkan juga Di atas panggung Gitu loh Kan gak mungkin juga Bisa gak munculin mobil Oh bisa Bisa Oke munculin mobil ya Oke And then Namanya Sulap Namanya sulap Namanya sulap adalah Ketika kita bisa Memunculkan mobil Mobil Bentar ya Biar kalian Mendapatkan visualisasinya Ini harus di Harus diganti Harus divisualisasikan Oke Ketika kalian ingin Memunculkan mobil Atau menghilangkan mobil Yang harus kalian lakukan adalah Dengan melakukan seperti ini Kalian denger jatuhnya kan Ilang Nah Kalau Melakukannya adalah Dengan cara Ini ada mobil Atau ini ada kotak Saya tutupin Lalu saya ngomong 47 menit kemudian Itu mobil muncul Itu namanya Bukan munculin Itu namanya Bawa itu mobil dari pabrik Di jalan Di geret ke situ Terus dibuka kotaknya Gitu Jadi Ya Gak make sense aja Maksud gue Intinya gini Lo kalau mau jualan Please Learn Dia bagus jualannya Tapi jangan diambil Sifatnya dia yang Suka motong Langsung ke klien Motong Itu Itu bangsat Cuman maksud gue Ketika lo show Lakukan apa yang Sudah lo janjikan Di depan klien Lakukan itu Bisa gak ngilangin mobil Bisa pak Tapi lakukan dengan benar Benar-benar bisa Lo hilangin itu mobil Jangan lo hilangin itu mobil Dengan berbagai alasan Oh saya hipnotis dulu Apa saya ini Apa ini Apa ini Hipnotis dulu Iya Maksud gue adalah Kalau emang lo jualannya Dalam menghilangin mobil Ya lakukan dengan benar Jangan lo muter-muter Intinya sih itu Intinya itu Apa yang lo lakukan Eh sorry Apa yang lo janjikan Di depan klien Deliver it Please Deliver it Karena lo bukan Membawa diri lo sendiri Lo membawa dunia sulapnya Kalau lo kayak gitu Itu akan ditembak rata Besok-besok Dia akan pakai Misalkan dia akan pakai Brother OG Artemus Untuk munculin mobil Gak akan percaya Ekspektasinya 30 menit juga Eksakti Gitu loh Jadi maksud gue Please banget Gitu loh Lo jualan Jualan Tapi sesuai kemampuan lo Itu satu Kalau lo menurut lo Lo gak bisa Bila gak bisa Atau gak Oke Saya coba update Boleh gak kita meeting dulu Dengan tim saya Oh keren dong kelihatan Oh punya tim Enggak sih pak Saya cuman gaya aja Jadi maksud gue Mungkin bisa kayak gitu Jadi kelihatan keren Itu akan naikin lo dong Oh gue punya tim Udah abis itu lo teleponin Temen-temen lo Lo teleponin Trilogy Untuk bantuin lo Gak masalah Kita akan bantuin lo Gitu loh Jadi maksud gue Ya kayak gitulah Apa yang lo janjikan ke klien Please deliver it Karena ketika lo deliver Mereka puas Lo juga puas And then pasti mereka Kek nextnya nyari lo Pertama kali Magician Mau magician nih Mau bisa ngapain aja Oh Telepon tuh Trilogy Magic Factory Wah kan kayak gitu Iya Asik gak Betul Asik Asik Jadi gitu ya temen-temen Tadi Brother Oke Oh Brother Oke mau nambahin mungkin Brother Oke Nggak Brother Oke kayaknya lagi Lagi DC Yaudah gak apa-apa Ini ada-ada-ada-ada Ada beberapa komen juga Ada yang nanya Lagi gitu ya kan Tadi udah menjawab ya Gilang ya Harusnya udah menjawab So Kalau mau belajar Apa tadi Cara jualan Sok coba hubungin Tapi kalau mau ngomongin Soal deliveringnya Secara baik dan benar Silahkan hubungin Trilogy Magic Factory Oke Jadi gini Jualan anjing Iya lumayan Nyelipan pesan sponsor Ada yang nanya katanya Dari RFLN underscore AI Gimana cara nyebutnya Saya bingung Oke Mau tanya Kalau orang Orang yang menjadikan sulap Cuma sebagai hobi Dan cuma main sulap Buat di social media saja Apa bisa dibilang Sebagai magician? Itu kan udah Dia udah menjawab sendiri Pertanyaan dia Dengan jawabannya dia Hmm Coba diulang pertanyaannya dulu Pertanyaannya Jika Jika Orang menjadikan sulap Cuma sebagai hobi Dan cuma Nah Setop sampai situ Oke 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 Cuma sebagai hobi Menurut lo?